Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Bintang merupakan salah satu benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya yang dipancarkan oleh bintang tersebut berasal dari reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi di bagian inti. Terdapat sebuah bintang yang menarik untuk diketahui lebih lanjut, yakni bintang biduk. Nama bintang biduk mungkin terdengar asing di beberapa kalangan. Pada kenyataannya, beberapa bintang ini telah dimanfaatkan oleh banyak orang sebagai petunjuk arah. Bintang biduk atau Big Dipper mempunyai nama lain yaitu Gayung Besar. Merupakan asterisma yang tersusun dari tujuh bintang yang sangat terkenal di berbagai budaya di penjuru dunia. Apa itu asterisma? Asterisma adalah sebuah pola bintang yang telah diakui hanya di dalam budaya masyarakat tertentu saja. Akan tetapi, suatu asterisma dapat menjadi bagian dari konstelasi atau rasi bintang. Salah satunya adalah bintang biduk yang menjadi bagian dari rasi bintang Ursa Mayor. Jika rasi bintang merupakan kumpulan bintang-bintang yang terlihat membentuk pola tertentu, namun untuk asterisma adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu dan berada di dalam sebuah rasi bintang. Pada rasi bintang Ursa Mayor inilah, terdapat sebuah asterisma yang membentuk bintang biduk. Bintang biduk ini terdiri atas empat bintang berbentuk kotak dengan beberapa bintang lainnya yang terlihat seperti ekor. Keunikan dari bintang biduk yakni selalu berada di langit bagian utara bumi. Meskipun begitu, di beberapa tempat di bumi masih dapat melihat bintang ini meskipun tidak sejelas seperti yang ada di bumi bagian utara. Keberadaan bintang biduk sangat terkenal di berbagai budaya. Di Inggris, bintang ini dikenal dengan nama Bajak. Di Eropa, bintang biduk disebut juga sebagai Great Wagon. Sedangkan di India, bintang biduk disebut sebagai Saptarishi atau Tujuh Orang Suci Kuno. Bintang biduk sudah dikenal sejak zaman dahulu sebagai navigasi atau petunjuk arah. Sebab di dalam bintang biduk terdapat polaris atau bintang utara yang dijadikan sebagai petunjuk arah utara bumi. Bintang biduk juga dijadikan sebagai titik awal ketika ingin menemukan beberapa rasi bintang atau konstelasi lain di langit. Bintang biduk tersusun atas tujuh bintang utama yang juga merupakan bintang paling terang di Ursa Mayor. Bintang-bintang tersebut antara lain Alkaid, Mizar, Elliot, Megres, Pekda, Dube, dan Merak. Bintang Alkaid, Mizar, dan Elliot membentuk rangkaian seperti pegangan. Sedangkan bintang Megres, Pekda, Dube, dan Merak membentuk mangkuk. Untuk bintang Elliot yang menjadi bintang paling terang di bintang biduk berada di bagian atas pegangan dekat mangkuk. Menurut para ahli, lima dari tujuh bintang biduk diyakini berasal dari satu awan gas dan debu yang sama. Kelima bintang tersebut yakni Mizar, Elliot, Megres, Pekda, dan Merak bergerak bersama di luar angkasa sebagai keluarga bintang. Kelima bintang ini juga dikenal dengan nama Ursa Mayor Moving Group atau Koliner 28 Dima. Sedangkan dua bintang lainnya, yakni Alkaid dan Dube, bergerak secara independen antara satu dengan yang lainnya. Bintang biduk juga memiliki bintang ganda, yakni bintang Mizar, dan bintang Alkor, yang cahayanya lebih redup. Kedua bintang ini dikenal dengan sebutan kuda dan penunggangnya. Bintang Mizar adalah bintang ganda pertama yang ditemukan dengan bantuan teleskop di tahun 1650. Bintang Mizar dan bintang Alkor adalah bintang binir yang telah dibuktikan secara spektroskopi. Jika dilihat dari bumi, bintang biduk seolah-olah merupakan bintang datar. Namun pada kenyatanya, setiap bintang memiliki jarak yang berbeda-beda dari bumi dan asterisme berada di tiga dimensi. Untuk lima bintang yang masuk ke dalam Ursa Mayor Moving Group, rata-rata berada pada jarak 80 tahun cahaya. Bintang Mizar berjarak 78 tahun cahaya. Bintang Pekda adalah 84 tahun cahaya. Sedangkan untuk bintang Alkaid mempunyai jarak 101 tahun cahaya. Dan bintang Dube berjarak 124 tahun cahaya dari planet bumi. Itulah beberapa fakta tentang bintang biduk. Bila teman-teman mengetahui fakta lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa!